Ramanujan, denganku. Mesti mengenai bahwa pertandingan kita yang paling penting di sana. Apa yang saya lakukan adalah bayangkan. Saya tidak tahu. Halo Soba Ceker, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana puasanya? Masih bisa nahada emosi biar tidak batal kan? Kalau kamu lagi menghadapi masalah maupun cobaan saat ini, ya bersabarlah. Dengan kamu bisa melatih kesabaranmu, malah itu menandakan kalau kamu seseorang dengan pemikiran yang cerdas. Karena kecerdasan tidak melulu soal menjadi juara satu di kelas atau sekedar punya gelar pendidikan tinggi. Namun orang cerdas adalah orang yang cepat menemukan kesalahan pada dirinya ketika ujian hidup datang menimpanya. Cakup. Nah, biar kamu bisa semangat lagi, kali ini Bang Bujo bakal menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Man Who New Infinity. Yang dirilis tahun 2015. Dimana film ini menceritakan tentang seorang pria yang dianggap bodoh karena gak ada satupun yang mau memperkerjakannya. Padahal dia adalah seseorang yang jenius matematika yang bisa menciptakan rumus matematikanya sendiri. Namun sayangnya gak ada satupun yang percaya pada dirinya. Parahnya dia malah dikatain orang gila. Anjir, kira-kira gimana kelanjutan ceritanya? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Selamat buka juga. Cowok ini namanya Ramanujan. Sehari-harinya dia hanya pergi ke kuil untuk berdoa. Dan dia gak punya pekerjaan sama sekali alias pengangguran. Meski sudah melamar kesana kemari tapi gak ada satupun orang yang mau memperkerjakannya. Alasannya karena dia gak punya gelar pendidikan yang bagus maupun pengalaman dalam hal apapun. Meski begitu dia gak pernah berhenti berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Ramanujan kini menetap di Madras, India bersama istri dan juga ibunya. Karena dia gak punya pekerjaan, dia beserta keluarganya harus hidup serba kekurangan. Saking miskinnya dia sampai gak bisa membeli tempat tinggal yang layak untuk istri dan ibunya itu. Bahkan dia harus rela tidur di luar seperti gelandangan. Meski begitu nyatanya Ramanujan ini sangat jenius kalau soal hitung-menghitung. Kalau rumus matematika sudah muncul di otaknya, dia pasti akan langsung menuliskannya di lantai kuil. Suatu hari Ramanujan kembali melamar pekerjaan dengan membawa salinan buku yang berisi rumus-rumus matematika temuannya tersebut. Ia menunjukkan salinan rumus matematika itu kepada si atasan yang bernama Narayana. Narayana seketika langsung takjub begitu melihat hasil karya Ramanujan. Ia lalu menerima Ramanujan bekerja sebagai akuntannya. Asalkan Ramanujan mau membantunya memahami rumus-rumus matematikanya itu. Gak mau kehilangan kesempatan emas yang udah lama ia tunggu-tunggu tersebut, Ramanujan pun langsung setuju dengan hal itu. Ramanujan akhirnya mulai pekerjaan barunya itu. Saat ia lagi asik-asiknya menghitung, Narayana datang lalu bertanya kenapa Ramanujan menggunakan sempua untuk menghitung. Dan dengan santuinya, Ramanujan bilang kalau dia lebih cepat menghitung dengan otaknya. Dan setelah menyelesaikan hitung-hitungannya, Narayana buru-buru ngecek hitungannya. Dan ia sekali lagi dibuat takjub karena hasil hitungan Ramanujan tepat hanya dengan menggunakan rumus-rumusnya sendiri. Malamnya, istri Ramanujan yang bernama Janaki merasa kesepian karena suaminya itu belum pulang ke rumah meski udah larut malam. Makanya Janaki pun pergi menjemput Ramanujan di tempat kerjanya. Di situ, ternyata Ramanujan habis mendiskusikan soal penemuan rumus-rumus matematikanya. Berbeda dengan sang suami, Janaki malah gak pandai hitung-hitungan dan ia juga gak suka sama otomatika. Janaki bertanya, apa yang membuat Ramanujan tertarik pada matematika? Ramanujan pun lalu bilang kepada istrinya kalau matematika itu baginya seperti sebuah lukisan. Dia ingin memahami lebih dari sekedar warna yang gak bisa dilihatnya. Menurutnya, jika ada yang bisa mengamati lebih dalam lagi, maka kita bisa melihat pola-pola di dalam matematika itu sendiri. Dan pola-pola itu akan menunjukkan dirinya dalam bentuk yang begitu luar biasa dan juga indah. Pokoknya, matematika itu adalah segalanya bagi Ramanujan. Keesokan harinya saat sedang kerja, Narayana seperti sedang memikirkan soal kelanjutan penemuan rumus matematikanya Ramanujan. Melihat kepintaran dan kejeniusan Ramanujan, dalam matematika, Narayana merasa sayang banget kalau Ramanujan gak mengenalkan temuannya itu kepada orang-orang di luar sana. Narayana pun bilang kepada Ramanujan kalau karya ini terlalu penting untuk dibawa sampai mati. Dan Ramanujan harus berani untuk mempublikasikannya. Dan berkat motivasi dari Narayana, Ramanujan pada akhirnya memberanikan diri untuk mempublikasikan penemuan rumus matematikanya itu. Dia lalu mengirim surat pengajuan publikasi karyanya itu ke Universitas Cambridge yang berada di Inggris. Dan beberapa hari kemudian, di Universitas Cambridge ada seorang profesor ahli matematika yang bernama Profesor Hardy. Ia baru aja menerima surat dari India, dan saat dia baca isi surat itu, ternyata itu adalah surat dari Ramanujan yang membahas pengajuan publikasi tentang penemuan rumus-rumus matematikanya. Namun, Profesor Hardy gak percaya kalau di dunia ini ada orang yang bisa menemukan rumus seperti itu. Saking gak percayanya, dia malah mengira kalau surat itu cuma lelucon dari salah satu temannya. Karena merasa penasaran, Profesor Hardy pun bertanya langsung pada temannya yang bernama Littlewood. Namun, saat Profesor Hardy membahas soal surat itu, Littlewood malah gak ngerti sama apa yang lagi diomongin oleh Profesor Hardy. Littlewood bahkan menyangkal kalau bukan dia yang mengirim surat itu. Setelah mengetahui kalau temannya beneran gak terlibat sama sekali dengan surat itu, malamnya Profesor Hardy mulai tertarik membaca salinan rumus-rumus matematika yang ditulis oleh Ramanujan. Bahkan dia juga menunjukkan rumus matematika itu kepada Littlewood. Dan sama seperti Profesor Hardy, reaksi Littlewood juga menunjukkan kalau dia terpukau dengan kejeniusan Ramanujan yang terlihat dalam rumus-rumusnya itu. Littlewood bilang kalau orang yang mengirim surat itu beneran jenius. Profesor Hardy pun mempertimbangkan lagi untuk menerimanya di universitasnya. Dan setelah menunggu berminggu-minggu lamanya, Ramanujan akhirnya menerima surat balasan dari Profesor Hardy. Dan ternyata isi surat itu menginformasikan kalau pengajuan publikasi penemuan rumus matematikanya itu telah disetujui. Pada akhirnya Ramanujan pun harus berpamitan pada sang istri dan ibunya untuk pergi merantau ke Inggris. Dengan harapan ia bisa membuat suatu perubahan dengan penemuannya itu. Terutama agar hidup keluarganya bisa menjadi lebih baik lagi nantinya. Sesampainya ia di Inggris, Ramanujan langsung diantar Littlewood untuk bertemu dengan Profesor Hardy. Ramanujan terlihat sangat excited dan mikir Profesor Hardy orangnya pasti baik banget karena mau menerimanya. Littlewood pun cuma menatap Ramanujan tanpa bilang apapun. Dan saat bertemu dengan Profesor Hardy, nyatanya ia gak seramah yang dibayangkan. Karena Profesor Hardy cuma kenalan diri secara singkat dan memintanya untuk menemui dia besok pagi di kantornya. Keesokan paginya Ramanujan pun menemui Profesor Hardy dan juga Littlewood untuk membahas hasil karyanya. Namun Profesor Hardy malah meminta Ramanujan untuk mengikuti kuliah lebih dulu. Ramanujan pun bingung karena dia datang ke sana buat publikasi karyanya dan gak mau membawanya sampai mati karena bakal terlalu lama menunggu. Lalu Profesor Hardy pun bilang kalau itu gak akan pernah terjadi dan memberitahu Ramanujan jika ia hanya perlu pembuktian untuk karyanya tersebut. Seperti yang dianjurkan oleh Profesor Hardy kemarin, Ramanujan pun ngikutin kelas pertamanya. Dan selama kelas berlangsung, Ramanujan terlihat begitu menikmati sesi pelajaran itu sampai ia lupa untuk mencatat materinya. Si Profesor yang mengajar tampak kurang senang melihatnya dan menyuruh Ramanujan untuk menjawab soal di depan kelas. Gak seperti murid pada umumnya yang ketakutan kalau dipanggil buat ngerjain soal, Ramanujan malah menjawab soal dengan lancar jaya semulus jalan tol tanpa hambatan sama sekali. Namun sayang kepintarannya itu malah semakin membuat si Profesor kesal dan menganggap kalau Ramanujan hanya mau cari muka aja di depannya. Kejadian Ramanujan dimarahi saat pembelajaran akhirnya sampai ke telinga Profesor Hardy. Profesor Hardy lalu mengingatkan kembali kepada Ramanujan untuk tetap rendah hati dan bersikap biasa aja seperti murid-murid yang lain. Profesor Hardy juga bilang kalau Ramanujan fokus aja untuk menemukan pembuktian dari rumusnya itu. Karena dengan intuisi aja gak akan pernah cukup dan Ramanujan tetap harus punya pertanggung jawaban untuk hasil temuannya agar bisa diterima oleh semua orang. Besoknya Ramanujan kembali mengikuti kelas si Profesor dan kali ini ia benar-benar mematuhi wejangan dari Profesor Hardy kemarin. Dengan bersikap biasa aja agar gak terlalu menonjol dan melewati kelas dengan damai. Setelah itu Ramanujan pun menemui Profesor Hardy untuk memberikan temuan rumus barunya lagi. Namun penemuannya itu langsung ditolak karena yang Profesor Hardy inginkan dari Ramanujan hanyalah pembuktian dari kebenaran rumus-rumus itu. Ramanujan pun pergi dengan rasa kecewa. Namun tanpa diduga ternyata Profesor Hardy diam-diam sudah memeriksa serta memperbaiki dimana letak kesalahan pada rumus matematika Ramanujan. Gak hanya itu Profesor Hardy bahkan telah mempublikasikan karya Ramanujan itu. Dan saat Ramanujan memegang salinan karyanya yang sudah dipublikasikan ia pun langsung merasa bahagia. Tersiarnya kabar bahwa karya Ramanujan telah diterbitkan ternyata Ujuga sudah sampai hingga ke India. Ibu Ramanujan pun memberitahu kabar bahagia itu ke orang-orang di tempat tinggalnya. Namun sepertinya Janaki gak kelihatan bersemangat dengan kabar itu. Sementara itu Ramanujan yang lagi mimpi indah jadi kebangun gara-gara temennya mendadak datang ke kamarnya. Mereka bilang kalau sebentar lagi bakal terjadi perang. Lalu mereka ngajak Ramanujan keluar dan bergabung dengan murid lainnya yang lagi protes karena gak bisa keluar dari kampus. Di situ Ramanujan mikir gimana caranya istrinya Janaki bisa datang ke Inggris kalau disini lagi ada perang. Di sisi lain Profesor Hardy dan Littlewood juga sama lagi bahas soal perang itu. Littlewood bilang kalau dia mendapat surat dari pihak sana yang ingin Littlewood ikut membantu saat perang nanti. Awalnya Littlewood menolak tapi karena mereka memaksa mau gak mau ia tetap harus ikut. Dan Profesor Hardy pasti bakal merasa kesepian karena Sohib sejatinya bakal pergi untuk sementara waktu. Kemudian di India Janaki sudah menerima kabar soal perang itu dan dia berencana mengirimkan surat kepada Ramanujan untuk bilang kalau dia akan tetap datang meski ada perang sekalipun. Dan surat itu dititipkan kepada ibu mertuanya agar dikirimkan ke Ramanujan. Sementara itu meski di Inggris sudah mulai memasuki masa perang tapi kampus masih berjalan dengan normal seperti biasanya. Profesor Hardy yang baru saja datang ke kantornya mendadak kesal karena dia menerima informasi kalau beberapa orang melakukan protes atas publikasi karya Ramanujan. Otomatis Profesor Hardy tahu siapa dalangnya. Dia lalu pergi menemui si Profesor yang pernah memarahi Ramanujan beserta kawan-kawan yang memihaknya. Di situ si Profesor malah mengancam dan menantang Profesor Hardy namun Profesor Hardy tentu gak akan tinggal diam begitu aja. Malamnya Profesor Hardy mendapat surat dari Littlewood yang sudah berangkat ke medan perang. Dalam suratnya Littlewood berpesan kepada Hardy kalau dia gak boleh melepaskan Ramanujan begitu aja. Karena memiliki Ramanujan adalah sebuah keajaiban untuk sahabatnya itu. Dan dia harus memperjuangkan Ramanujan sampai akhir serta memastikan hasil karyanya bisa menjadi hal yang berarti. Sesuai dengan saran dari Littlewood kemarin Profesor Hardy juga memulai perangnya sendiri untuk mendukung Ramanujan sepenuhnya. Profesor Hardy ngajakin Ramanujan menemui seorang Profesor Senior yang menantang Ramanujan untuk menunjukkan pembuktian akan kejeniusannya itu. Tanpa basa-basi Profesor Senior itu pun langsung saja memberikan beberapa pertanyaan hitung-hitungan kepada Ramanujan. Untungnya semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan mudah oleh Ramanujan dalam sekejap. Namun karena Profesor Senior itu masih meremehkannya, Ramanujan pun menantang balik dengan bilang kalau dia bertaruh bisa menjawab hasil hitungan P dari 200 dengan tepat. Saya gak paham sih bagian ini tapi kayaknya itu keren banget. Hingga keesokan harinya Ramanujan pun ditemani Profesor Hardy kembali menemui si Profesor Senior dan memberikan hasil perhitungannya itu. Dan saat diperiksa hasil hitungannya Ramanujan tepat dan hanya berbeda tipis 2% aja dari hasil hitungan si Profesor Senior. Mau gak mau Profesor Senior itu mulai mengakui kejeniusan Ramanujan. Ayy keren kali. Malamnya saat Ramanujan lagi belajar mendadak dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di dalam perutnya. Dan dia juga sudah beberapa kali terlihat sering batuk-batuk, merasa ada yang gak beres dengan kondisi tubuhnya. Besok paginya Ramanujan periksa kesehatannya ke klinik dan ternyata dokter bilang kalau ia mengidap penyakit TBC. Mendengar hal itu Ramanujan shock dan seperti gak percaya kenapa hal ini bisa terjadi padanya. Namun Ramanujan gak mau kalah dengan penyakitnya. Ia masih melanjutkan bimbingannya bersama Profesor Hardy dan kini ia perlahan mulai mengetahui di mana letak kesalahan pada perhitungan rumus-rumusnya itu. Melihat kemajuan Ramanujan, Profesor Hardy pun merasa bangga. Dukungan Profesor Hardy kepada Ramanujan gak cuma itu aja. Dia ternyata juga berencana untuk mencalonkan Ramanujan menjadi seorang fellow of the Royal Society. Jadi gini guys, sekedar info aja kalau FRS atau fellow of the Royal Society itu adalah gelar penghormatan buat individu yang udah berkontribusi nyata dalam memajukan ilmu pengetahuan alam. Termasuk dalam bidang matematika, ilmu teknik dan juga kedokteran. Nah jadi gitu penjelasannya. Oke kita lanjutin ceritanya. Profesor Hardy pun lalu menghadiri rapadewan untuk mengetahui hasil voting apakah pencalonan Ramanujan sebagai seorang FRS diterima atau enggak. Dan sayangnya pengajuan kali ini ditolak mentah-mentah oleh para anggota dewan. Di sisi lain kondisi kesehatan Ramanujan semakin memburuk dan dokter bilang kalau Ramanujan undang gak punya waktu yang banyak lagi. Dan Ramanujan juga perlahan sudah gak sanggup lagi menahan semua beban yang dipikulnya selama ini. Belum lagi dia merasa ditinggalkan karena sang istri ternyata gak kunjung datang ke Inggris dan gak ada kabar sama sekali sampai sekarang. Tentu aja hal itu semakin membuat Ramanujan kehilangan arah. Hingga akhirnya terbesit satu pikiran kalau dia mau COD-an aja sama malaikat pencabut nyawa. Namun sepertinya malaikat pencabut nyawa masih belum mau ketemu dengannya dan masih memberikan kesempatan buat Ramanujan untuk berjuang lagi. Dan kabar soal kondisi kesehatan Ramanujan pun akhirnya diketahui oleh Profesor Hardy. Setelah Ramanujan bangun Profesor Hardy minta maaf karena ia gak bisa menjadi teman yang baik. Karena selama ini dihidupnya cuma dipenuhi sama matematika jadi dia gak pandai dalam bersosialisasi. Dan Ramanujan pun bilang kalau gak ada yang perlu diubah dari hubungan mereka. Mereka cukup menjadi seperti diri mereka sendiri apa adanya. Karena itulah yang membuat mereka semakin memahami satu sama lain. Dan berkat dukungan dari Profesor Hardy Ramanujan pun mendapatkan semangatnya lagi. Dan juga ia termotivasi untuk menyelesaikan apa yang udah mereka mulai. Semalaman suntuk Ramanujan berkutat dengan rumus-rumus yang telah disempurnakannya. Demi menemukan hasil pembuktiannya. Hingga akhirnya ia berhasil menyelesaikan tepat waktu dan menyerahkan hasil pembuktiannya itu kepada Profesor Hardy. Profesor Hardy pun langsung speechless dan bilang kalau hasil perhitungan Ramanujan kali ini benar-benar tepat. Maka Ramanujan pun akan membuat suatu terobosan baru di bidang matematika. Gak perlu pake lama lagi, Profesor Hardy pun kembali mempresentasikan hasil penemuan rumus-rumus matematika Ramanujan berserta pembuktiannya kepada semua anggota dewan. Dan inilah saat-saat paling menegangkan dalam hidupnya. Menunggu apakah presentasinya tadi membuahkan hasil yang memuaskan dan mampu mengubah pandangan para anggota dewan kepada Ramanujan. Namun sementara itu di negeri India Janaki akhirnya mengetahui kalau ibu mertuanya diam-diam telah menyembunyikan semua surat-suratnya. Dan itu sebabnya dia gak pernah menemui satupun surat balasan dari Ramanujan selama ini. Janaki pun merasa menyesal karena terlambat menyadarinya. Dan kita kembali ke Inggris. Setelah penantian yang panjang akhirnya kabar baik pun datang. Ramanujan gak nyangka kalau dia mendapat kabar bahwa pengajuannya sebagai seorang fellow telah diterima. Dan kini Ramanujan tengah menghadiri upacara pelantikannya sebagai seorang FRS secara resmi. Setelah pelantikan berakhir Ramanujan berpamitan dengan Profesor Hardy karena urusannya di Inggris telah selesai. Dan kini giliranya untuk berkumpul kembali bersama keluarganya di India yang udah lama begitu dirindukannya. Profesor Hardy pun melepas kepergian Ramanujan selayaknya seorang sahabat lama yang saling berjanji untuk ketemu kembali di masa mendatang. Dan satu tahun kemudian Profesor Hardy akhirnya menerima surat dari India. Namun surat itu bukanlah untuk menyampaikan kabar baik, melainkan kabar menyedihkan di mana Ramanujan gak akan pernah bisa memenuhi janjinya untuk bertemu kembali dengan Profesor Hardy. Karena dia telah meninggal dunia akibat penyakit TBC yang dideritanya. Profesor Hardy pun mengumpulkan semua orang untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Ramanujan. Dalam pidatonya Profesor Hardy menyampaikan bahwa Ramanujan lah satu-satunya orang yang bisa mengubah jalan pikirannya yang dulu sempit banget menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Profesor Hardy juga bilang kalau jasa-jasa berharga yang telah diberikan Ramanujan dalam ilmu matematika gak akan pernah dilupakan dan akan dikenang terus untuk selamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!